Berdoa sama Tuhan, Tuhan Biasanya kalau orang Melihat Keluarga sakit gitu Pasti kita lebih pasrah Kita lebih berserah Tapi untuk adik saya ini Sayangkan Saya tetap kekeh sama Tuhan Saya bilang, Tuhan Kasih dia kesempatan Saya menolak Semua roh kematian, roh maupun Saya bilang, karena saya Kekeh saya percaya bahwa Dia akan sembuh Karena kita berdoa semua Dan Grace pun Dia sendiri yang menguatkan saya bahwa It's okay Monique Tuhan kasih miracle Kau buat saya Dan betul saudara itu Setelah kita berdoa, kondisi dia baik lagi The next day nya Dia ngedrop lagi, kita berdoa lagi Dan dia baik lagi The next day nya ngedrop lagi Seperti itu terus-menerus Selama satu minggu Tapi dia terus Bilang Sokeh Monique Dia bilang Kebetulan saya yang paling tua Dan Grace ini anak pember dua Jadi Semenjak Papi saya dan mami saya gak ada Dialah yang menjadi Anak sulung di rumah kami Ganti saya Jadi Segitu deketnya Kami bersaudara Enam Dan pada masa terakhir-terakhirnya Dia yang malah menguatkan kami Untuk Terus berdoa Jadi pas detik terakhir dia mau masuk ICU Saya bilang Grace Kamu kuat ya Kamu berjuang Saya pun berjuang Kita tetap kawal dalam doa Oke Monique Dan kita tetap Berdoa Dan saya bilang Tuhan Saya minta kasihnya Kesempatan Tuhan Saya kehilangan papa saya Kehilangan mama saya Saya sedih Tuhan Tapi untuk kehilangan adik saya Saya belum bisa Tuhan Saya masih gak selalu Dan akhirnya Hari Jumat Adik saya Pagi jam 9.33 Adik saya nomor 4 Dia telepon saya Dia nangis-nangis Monique Tadi dokter ICU bilang Grace udah gak ada Semua udah nangis Saya tetap gak nangis Sekarang gak bisa Hati saya dan pikiran saya Masih menolak Akhirnya Adik saya Telepon lagi Monique Ini Mau Dimandikan Atau dimasukkan Ruang cenasa dulu Saya tetap gak bergemi Monique Ini Grace Mau dimasukkan Pake baju apa Saya tetap gak bergemi Monique Ini kita mau masuk Rumah duka mana Saya tetap gak bergemi Karena saya masih Tetap bertanya-tanya Sama Tuhan Tuhan Saya udah lakukan Semua yang Tuhan mau Saya udah Mengikuti Semua yang Tuhan Suruh buat saya lakukan Tapi kenapa Dia tetap Tuhan Mengikuti Satu harian itu Saya diem Saya merenung Saya bilang Apa salah saya Tuhan Saya merasa Saya tidak membuka celah Dan saya bilang Sama Tuhan Apa salah saya Apa doa saya Kurang powerful Tuhan Dan pada Satu hari itu Saya tetap Diam Dan Saya tetap Bekerja Karena saya gak mau Di rumah Karena Karena saya tahu Kalau saya di rumah Saya pasti akan Nangis terus Dan itu Membuat saya Lebih sedih Dan saya memutuskan Untuk kerja Pada saat Saya kerja Saya diem Saya tetap Bilang Tuhan Ada apa Dan Ponakan saya Adik-adik saya Semua saudara-saudara saya Mereka kata Monique Grace meninggalnya Tersenyum Satu orang Ngomong Dua orang lagi Ngomong Tiga orang Ngomong Pada saat Saya sendiri itu Saya katakan Tuhan Kenapa Grace tersenyum Waktu dia meninggal Tapi Tuhan Tetap Anggir dia Dan pada saat Saya bertanya-tanya Seperti itu Dalam satu detik Saya dengar jelas Roh Kudus berbicara Sama saya Monique Jangan kamu curiga Sama saya Saya memberikan Dia dua pilihan Grace Kamu mau kembali Ke dunia Silahkan anakku Atau kamu mau tetap Bersamaku Di Taman Pirdaus Dan akhirnya Grace memilih Untuk tetap Di Taman Pirdaus Dan setelah itu Saya berdoa Saya minta Ampun sama Tuhan Saya minta Tuhan Ampuni saya Tuhan Kalau saya Sudah punya Pikiran Bahwa Tuhan itu Tidak dengar doa saya Ampuni saya Tuhan Ternyata Saya yang ego Saya menahan Dia untuk Tetap hidup Ternyata Dia lebih memilih Untuk bersama Dengan Bapak Saya bilang Saya mengucap Syukur Tuhan Bahwa Sampai akhir hidupnya Dia terus memuji Tuhan Dia terus berdoa Makanya Hotbar yang hari ini Saya dengar Itu betul-betul Memuatkan saya Itu menjadi Konfirmasi Buat saya pribadi Amin Dan itu menjadi berkat Buat saya pribadi Jadi setelah Kejadian itu Semeninggalnya Grace Tuhan mengubah Cara pikir saya Tuhan merubah Hati saya Bahwa Tuhan mendengar Doa kita Sekalipun Kita belum melihat Dengan mata kepala Tapi itu akan terjadi Tuhan akan Singkatkan semua Satu persatu Dan saya alami Mungkin sama Tuhan Dengan adanya Grace Dipanggil Tuhan Itu menumbuhkan Iman saya Kepada Tuhan Saya lebih mengasihi Tuhan Saya betul-betul Mengasihi Tuhan Wow Tuhan tergiasat ya Saya langsung bilang Tuhan Engkau ala yang hidup Ala yang kami sempat Karena betul-betul Tuhan kasih konfirmasi Buat saya Apa yang terjadi Saya bilang Tuhan Ala-ala lain Tidak akan Ada seperti Engkau Tapi saya mengucap syukur Bahwa Tuhan kita dasar Amin Dan Saya berterima kasih Bahwa semua Proses boleh berjalan Dengan baik Sampai hari ini Kita semua masih Diberikan kekuatan Kesehatan Terima kasih